Anda masih bersama kami, Damai Nusaku yang mengakar tema tentang mengendalikan hawa nafsu dan kita lanjutkan lagi di segmen yang berikut ini. Pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Samsudin yang akan dijawab pertama kali ini, Bapak Haikal. Silahkan Pak Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Bahar. Saya membaca artikel ini Pak Ustadz. Di sini dijelaskan bahwa hawa nafsu meliputi dua hal, subahat dan sahwat. Dan yang ditekankan di sini adalah mengikuti subahat itu lebih parah daripada sahwat. Mohon dijelaskan. Masya Allah. Pak Samsudin langsung google tadi. Dalam ini. Mengikuti syahwat lebih berbahaya, mengikuti subahat lebih bahaya daripada sahwat. Begini Pak. Dalam salah satu hadis, ini mungkin penulis itu melakukan kias terhadap sebuah hadis Nabi. Rasulullah pernah bersabda soal itu tapi beda hal, beda topik. Apa itu? Iyakum wazanna. Awas kamu dengan prasangka. Fa'inna zanna akzabul hadis. Karena prasangka itu lebih dusta atau sedusta-dustanya perkataan. Kalimat yang digunakan akzab. Akzab itu isim tafdil. Kalau kita lihat kaedah Nahusorofnya. Isim tafdil itu kata yang paling tinggi, yang paling berat itu Pak. Yang mengutamakan dengan yang lain. Contohnya Pak, contohnya Sogir itu kecil. Yang paling kecil? Asgar paling kecil. Kabir itu besar. Yang paling besar? Akbar. Kasih alif, huruf yang kedua matiin. Itu namanya isim tafdil. Ba'id jauh. Yang paling jauh? Abu'ad paling jauh. Begitu. Kalimat yang digunakan itu, kazab itu bohong. Yang paling bohong akzab. Kenapa? Nabi katakan prasangka itu yang sedusta-dustanya perkataan. Karena prasangka hasil rekayasa yang kau dengar, yang kau lihat, dan yang kau fikir. Diaduk semua, jadilah prasangka. Itu jahat banget Pak. Kalau umpamanya bohong, itu kadangkala reaksi alamiah, reaksi yang langsung spontanitas. Tidak reaksi subconscious mind. Tidak reaksi alam bawah sadar. Tetapi Pak, kalau yang dimaksud dengan alam sadar dan alam bawah sadar digabung semua, direkayasa, maka itulah yang disebut berbahaya sekali. Soal prasangka, itu jawabannya. Kenapa subhat lebih berbahaya daripada syahwat? Karena subhat itu rekayasa. Subhat itu pikiran, ditambah pendengaran, ditambah pengelihatan, ditambah amarah, ditambah lawamah, ditambah mulhamah. Diaduk semua, jadilah seperti itu. Itu sebabnya berbahaya. Makanya Pak, yang Nabi bilang udah paling top, markotop, akzabul hadis adalah zonnah. Paling dusta perkataan, lebih dusta dari perkataan itu sendiri adalah prasangka. Uduh, prasangka itulah yang menimbulkan keraguan, subhat, godaan, disitu semuanya. Lawannya, lawannya, lawannya yang tadi, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, pikirkan dulu dengan ilmu. Ilmu sebagai benteng dari semuanya. Ilmu digabung dulu, banyakin informasi yang tadi pakai bahasa Inggris itu. Don't jump to the conclusion. Jangan lompat kepada kesimpulan sebelum kita penuhin telinga, penuhin lihat, penuhin hati, godok semua, baru sampaikan. Mengkaknya Pak, begitu ada berita, jangan langsung disebar. Ada empat kriteriannya, berita itu benar apa salah? Saya gak tahu, diem, buang. Oh benar ini berita, semua koran udah buktiin, semua koran udah nulis, semua orang udah ngomong, berarti benar, sebar jangan. Jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena apa? Karena itu bermanfaat apa tidak? Semua berita nulis Pak, monas adanya di Jakarta Pusat, perlu disebarin gak? Enggak perlu, nenek-nenek juga tahu Pak. Abisin pulsa intinya aja. Iya kan? Jadi yang benar, belum tentu Bapak bisa sebar, belum tentu bisa bagus. Kalau ada manfaatnya, sekarang itu benar dan bermanfaat. Sebar jangan. Sebar jangan. Jangan dulu. Kalau disebar ada yang tersinggung gak? Kalau ada yang tersinggung, jangan Pak. Ini udah benar Ustaz, ini hak, ini fasih, ini betul, ini sahih. Eh kalau ada orang tersinggung, Nabi juga larang Pak. Allah juga larang. Allah 608, jangan Pak. Entah menghina Tuhan yang orang lain. Gak boleh dalam Islam. Menghina salib, menghina pendeta, menghina gereja. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Walaupun misalnya nih, ini beda akidah nih. Diem Pak. Istilahnya bahasa Betawi, itu buat lu sama keluarga lu aja dah. Kalau itu beritanya benar, bermanfaat, dan kagak ada yang tersinggung, baru disebar. Itu haknya frekuensi umum. Begitu Pak. Jadi benar dulu, manfaat dulu, gak ada yang tersinggung. Suku lain gak tersinggung, agama lain gak tersinggung, orang lain gak tersinggung. Baru ente sebar. Begitu ya. Baik, masih tersedia sedikit waktu. Kami persilahkan kepada Ibu Elin. Di percepat pertanyaannya. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, terkait dengan nafsu mutmainah. Bagaimana supaya agar terjaga dengan baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Syahdan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tadi sahwat lebih banyak berkaitan dengan Apa namanya fisik yang nyata. Zuyina linnasi hubushahwa minan nisai walbanina walqonatir ila akhiri ayam. Sementara subhat tadi kata beliau. Ya amarah, ya lawam, mulhamah, suuzon itu selalu bersifat batin. Lebih sir itu. Susah itu. Makanya bagaimana menciptakan jiwa yang mutmainah. Kita harus kenali dulu sifat daripada hawa nafsu itu. Yang sir itu yang lebih sulit guru. Bagaimana kita bisa tawadu. Bagaimana kita memunculkan kona'ah. Ini yang berat. Kemarin kita baru haji mas Agung. Alhamdulillah. Di sana yang haji itu bukan hanya orang kaya semuanya. Ada sabil-sabil yang kita lihat orang itu tidur di emperan hotel. Bajunya itu mohon maaf kalau di sini mungkin kayak pakai kain pel kita itu. Benar gak? Itu kalau kita lihat, kalau kita gak bisa jaga hati kita, kita merasa uzub loh. Sombong. Iya kan? Wah. Gue bisa jaga haji, hotel mewah. Dekat masjid. Ini orang ya Allah. Pakai-pakaian begitu tidur di emperan. Masya Allah. Boleh jadi dia yang lebih mulia dari kita. Ngumpulin sedikit demi sedikit. Gak punya. Dia pengen satu-satunya. Bisa sholat yang diganjar seribu. Seratus ribu kali rok derajat. Itu yang didambahkan sama dia. Makanya bela-belain gitu loh. Kita datang ke sana pengen update status. Iya kan? Pulang pengen dipanggil haji. Piliran pulang habis haji gak dipanggil haji gak nyawet. Ibrahim lewat aja. Ibrahim lewat aja. Haji Ibrahim baru mundur. Ada apa gitu ya. Maka tadi itu kenali ya sifat-sifat dari hawa nafsu. Kalau kita kenal insya Allah jiwa kita mutmainah. Amin. Amin. Ya Allah ya Allah. Amin. Terima kasih. Kaisyah dan Babe Haikal yang telah kembali memberikan penyadaran kepada kita bersama betapa kita sekali lagi adalah manusia mahluk yang sangat unik. Diturunkan di muka bumi ini. Dititipkan empat unsur nafsu di dalam diri kita. Maka terlahirlah dinamika kehidupan. Dari dinamika kehidupan ini akan nampak siapakah yang benar-benar bersama Allah atau justru mempertuhankan nafsunya sendiri. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia aku. Demikian pemirsa dan manusia aku untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 7 Agustus kami akan menghadirkan Ustadz Dr. Abdul Muta'ali dan Ustadz Profesor Dr. Daud Rashid dengan tema Hakikat Kalimat Tauhid. Agung Izzul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimur tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.